Seorang istri takut akan bercerai dengan sang suaminya karena bermasalah, bahkan saat itu sang suaminya menyebutkan akan membawa sang anak. Tak terima dipisahkan, sang istri pun meminum racun dengan sang anak namun ternyata dirinya selama sang anak tak selamat. Kisah yang terjadi kali ini ditulang Agung Jawa Timur, sepasang rumah tangga muda nampaknya tak terima kenyataan. Bahkan saat sang istri akan diceraikan, sang istri takut dipisahkan dari sang anak. Seorang wanita bernama Yuni Armaharani biasa dipanggil Yuni berusia 32 tahun. Yuni sendiri sudah menikah dan punya suami, dikarunnya satu orang anak, mereka pun tinggal di Kepurojo, Tulung Agung, Jawa Timur. Satu anak mereka pun bernama Yan berusia masih 5 tahun. Pasangan ini pun bekerja sendiri, mereka berjualan nasi goreng saat malam hari. Mereka pun berjualan nasi goreng di pasar Ngantru, Tulung Agung. Saat Yuni bekerja dengan sang suami, anak mereka pun dititipkan di rumah orang tua Yuni dan selalu mereka jemput satu orang nasi goreng sudah tutup. Di awal rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan menurut para tetangga, mereka pun senang melihat pasangan ini. Selalu bekerja keras dan terlihat baik kepada anak mereka. Namun nampaknya di 7 tahun pernikahan, kini mulai ada cekcok-cekcok kecil di antara mereka. Bahkan suami Yuni merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan sang istri Yuni. Di pernikahan ke-7 kali ini pun Yuni merasa kalau sang suami kasar dan tremperamen. Sering berkata-kata buruk kepada dirinya, tak jarang sang suami pun memukul Yuni di depan sang anak. Di awal Yuni sendiri sabar, namun lama-lama dirinya pun tak kuat lagi dengan kelakuan sang suami. Merasa mental terganggu, bahkan menurut para tetangga mereka pun tahu, kalau Yuni kerap cekcok dengan sang suami dan mendapatkan KDRT. Yuni pun sempat curhat kepada keluarganya, bahkan banyak yang menyarankan kalau Yuni pisah dari sang suami. Karena kasihan kepada sang anak yang masih berumur 5 tahun, Yuni pun tak pendengarkan saran dari keluarganya. Tepatnya di bulan Januari 2024, Yuni dengan sang suami cekcok lagi. Kali ini cekcok mereka gara-gara harus sepele. Namun tak lama sang suami pun menyebutkan kepada Yuni dirinya ingin bercerai dengan Yuni dan membawa anak mereka. Yuni pun tak sanggup karena dirinya akan dijauhkan dari sang anak. Yuni pun takut kehilangan anak semata wajangnya, memilih damai dan tak bersuara, tak ribut lagi dengan sang suami. Usai ribut dengan Yuni, sang suami pun memilih pergi meninggalkan rumah saat itu, dirinya mengaku akan nongkrong di depan. Saat sang suami keluar rumah, di tanggal 31 Januari 2024, Yuni pun langsung keluar membeli racun tikus di toko tak jauh dari rumahnya. Tak lama Yuni pun kembali ke rumah, membuat dua minuman dan diberi racun tikus tersebut, Yuni pun memberikan kepada sang anak dan kepada dirinya. Keduanya meminum, setelah meminum itu Yuni pun bereaksi. Yuni muntah-muntah di kamar mandi dan dirinya menunggu waktu untuk berpulang. Sementara anak Yuni tak memperlihatkan muntah-muntah, dan bahkan anak Yuni hanya dikasuh saja lemah tak bergerak. Kesokan harinya ibu dari Yuni bingung, karena cucu dan anaknya tak datang ke rumah, padahal ini adalah jam mereka akan berjualan. Penasaran anak khawatir, ibu dari Yuni pun ke rumah Yuni yang tak jauh dari rumahnya. Langsung masuk ke rumah sang anak dan kaget, menemukan sang anak dan cucu dengan kondisi terlentang, nampak lemas bahkan mencurigakan. Ibu Yuni pun histeris dan meminta bantuan para tetangga, tak lama para tetangga membawa keduanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter menyebutkan sang anak Yuni sudah tak bernyawa, dan kondisi Yuni masih pingsan namun berhasil diselamatkan pihak medis. Pihak kepolisian merasa ada yang janggal hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang meminta keterangan dari keluarga Yuni. Di awal Yuni mengaku dirinya tak tahu apa-apa dan menyebutkan mungkin Yuni dengan sang anak keracunan makanan. Namun setelah anak Yuni diotopsi, lambung menyebutkan dilambungian anak Yuni terdabak pembuk potasium. Pihak kepolisian pun langsung ke rumah Yuni menyelidiki kasus ini ditemani saksi yaitu suami Yuni sendiri. Di sana pihak kepolisian menemukan mutahan Yuni yang mengandung potasium juga, dan tak lama ditemukan cairan racun tikus. Bahkan gelas minuman mereka pun masih belum dipersihkan. Di awal pihak kepolisian mencurigai suami Yuni, dan suami Yuni pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun ternyata saat kejadian, suami Yuni tak ada di rumah dan alibinya jelas. Bahkan suami Yuni pun mengungkapkan kalau dirinya dengan sang istri sedang tak baik-baik saja dan akan bercerai. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan langsung interogasi Yuni. Meski Yuni masih di rumah sakit, namun pihak kepolisian berhasil menginterogasi Yuni. Di awal Yuni membantah namun lama-lama dirinya mengakui, bahkan pihak yang berwajib pun sempat memperlihatkan bahkan pihak yang berwajib pun sempat memperlihatkan surat wasiat yang ditemukan di rumah Yuni. Yuni mengakui dengan penuh kesedihan dirinya pun kehilangan sang anak untuk selamanya. Yuni mengakui perbuatannya. Setelah Yuni sehat, dirinya pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dan menjalani tahap-tahap persidangan. Yuni mengakui dirinya sakit hati dan tak mau dipisahkan dari sang buah hati. Berharap akan berpulang bersama, namun ternyata dirinya berhasil diselamatkan. Yuni pun dijerat pasar berlapis dan teracam hukuman ponis 15 hingga 20 tahun penjara. Suami Yuni pun mengaku dirinya sedih, bahkan tak menyangka Yuni akan melakukan tindakan seperti ini. Rumah tangga Yuni dengan sang suami menurut sang suami tak bisa ditolera lagi. Bahkan suami dari Yuni pun mengaku sudah tak bahagia berumah tangga dengan Yuni. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.